Intro Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sekarang di kabinnya Omoda E5 Malah kemarin-marin kita sering pakai BYD M6 Sekarang kita balik lagi ke Omoda E5 Hari ini saya perjalanan dari rumah Mau menuju ke bengkelnya Omoda Kita mau ke bengkelnya Omoda Mau melakukan updating software teman-teman Jadi Kalau teman-teman para pemilik Omoda E5 itu kan Masih tau kan Omoda E5 ini Belum bisa Ya sebenarnya Ada bukan tuntutan ya Tapi kemauan dari para user Para pemilik Omoda E5 itu Ada dua item Pertama apa? Satu Pengen Omoda E5-nya bisa Parkir paralel Kan selama ini belum bisa kan Selama ini belum bisa Omoda E5-nya parkir paralel Yang kedua Pengen Omoda E5-nya Itu Emergency braking-nya Autonomous emergency braking-nya itu bisa Di-disable permanent gitu ya Nah selama ini kan gak bisa kan Gak bisa di-disable permanent kan Makanya Pasti teman-teman para Pemilik Omoda E5 Pengen banget tuh Dapet update software Yang bisa Nah semua itu gitu ya Nah kebeneran Kemarin saya di-informasikan Bahwa Untuk Parkir paralel Itu sudah bisa Parkir paralel sudah bisa Jadi Nah yaudah Kita coba meluncur aja Kita Lakukan Apa Updating software gitu kan Supaya bisa Mobil Omoda E5 kita itu Ya bisa parkir paralel lah Jadi kalau di mall Kita gak worry lagi Kalau mallnya penuh Harus parkir paralel Jadi kita bisa Gitu ya Nah Terus bagaimana dengan yang AEB-nya Autonomous emergency braking-nya Apakah sudah bisa Menurut Dari Cherry Nah Atau jangan Jangan saya kasih tau dulu deh Jangan saya kasih tau dulu Biar nanti kita ke bengkel dulu Nanti sampai bengkel ya Kita cari tau lagi Seperti apa Nah Yang jelas Hari ini saya udah diundang Untuk Melakukan updating software Agar bisa Parkir paralel Itu dulu aja ya teman-teman Nanti sampai di bengkel Ya syukur-syukur bisa ambil Video Tanya-tanya Sekaligus kita tanya Apakah AEB-nya juga Udah bisa juga Yang teman-teman tungguin selama ini Nah Ikutin terus ya Kita mau menuju ke bengkel Begitu teman-teman Teman-teman Alhamdulillah Baru aja kita keluar dari bengkel Tadi mau ngambil video ya Tadi mau ngambil video Tapi karena bengkelnya lagi penuh Situasinya gak kondusif Untuk ngambil video Yaudah Akhirnya Kita nunggu Ngadem di dalam Ngadem di dalam Tadi kita updatingnya Gak cuman Apa namanya Untuk Parkir parallel aja Tapi tadi ada beberapa Updating software Yang dilakukan di mobil saya Termasuk ada Tadi katanya ABS-nya Terus Ada Dari segi Apa Software di dalam Ininya ya Yang untuk parkir parallelnya sendiri Gitu ya Terus sama ada juga Dari ESP juga Tadi juga ada updating juga Termasuk sama Ya Pokoknya terlihat Perihal ABS dan ESP Setau saya sih Tadi itu gitu ya Yang jelas tadi Updatingnya gak lama Updatingnya tuh cuman Butuh waktu sekitar Berapa ya Kalau gak salah 10 menitan aja lah Pokoknya Updatingnya cuma 10 menit aja Jadi gak lama Teman-teman Gitu Nah Nanti Bagaimana Bagaimana caranya Gitu ya Bagaimana caranya Untuk aktifinnya Nanti saya kasih tau Setelah saya sampai rumah ya Ini saya sebenarnya Mau balik ke rumah Nanti Sampai di rumah Kita langsung ambil video Di menu apa sih Caranya Untuk melakukan Markir parallel Nah Buat teman-teman tadi Yang Saya kan bilang ya Waktu awal tadi Bahwa Bagaimana dengan AEB-nya Gitu Autonomous emergency breaking-nya Jadi Autonomous emergency breaking Menurut informasi yang saya dapat Itu Memang belum bisa Teman-teman Jadi Tempoh hari kan CSI Pihak Ceresales Indonesia Itu kan Sempat janji kan Di akhir September Terus di akhir Oktober Gitu kan Tapi ternyata Ya sampai akhir Oktober ini Belum juga Untuk AEB-nya Masih dalam tahap Development juga Karena Apa ya Versi beta-nya sih Sudah dikirim Katanya Katanya ya Dari pihak Headquarter sana Mungkin gitu Tetapi Waktu dicoba Di Di tes Itu masih belum bisa Nah tetapi Buat teman-teman Buat teman-teman Yang Punya unit baru Unit Maksudnya Unit Omoda E5 Mungkin keluaran dari Bulan September Awal kali ya Itu sudah Sudah bisa Di disable permanent Gitu Jadi buat teman-teman Yang Pemilik Omoda E5 Tapi yang keluaran Mungkin September Awal gitu ya September Oktober Apalagi ya Itu harusnya Sudah bisa Di disable permanent Teman-teman Untuk Autonomous Emergency Breaking-nya Sementara Sementara Buat kita-kita nih Yang awal-awal Itu belum bisa Sampai detik ini Karena kenapa Memang sih lagi Diusahakan oleh Pihak CSI Untuk bisa juga Di disable Permanent Itunya Fitur Autonomous Emergency Breaking-nya Tetapi Sampai detik ini Tadi belum Karena memang Katanya beda modul Jadi antara modul yang Hardware ya Hardware modulnya itu Antara yang Omoda E5 versi Yang dari September Kesini Sama yang Sebelumnya Yang versi-versi Kita sebelumnya Itu beda banget Gitu Jadi gak bisa Di update Diganti Unit hardware-nya Atau Atau Menasa plug and play Gitu aja Gak bisa lah intinya Jadi harus memang Benar-benar di update Software-nya Gitu Nah Karena memang Beda Mungkin beda Apa ya Beda vendor Yang mensupply Hardware-nya Akhirnya Pihak CSI Mungkin lagi Menta Menta Usahakan Pihak software Apa Pihak vendor Yang mensupply Modul Nya itu Untuk melakukan Ya updating Ya gitu ya Melakukan Apa ya Bisa dibilang Revisi Atau Ya supaya bisa AEB-nya itu Di non-aktifkan Permanen Gitu ya Jadi begitu teman-teman Untuk yang AEB Yang jelas Buat kita-kita nih Para pengguna Awal-awal Omoda E5 Generasi awal Belum bisa Untuk di Disable Permanent Insya Allah Mungkin nanti Ya dalam waktu dekat sih Katanya juga akan Akan Apa Akan Bisa juga gitu Tapi gak tau kapan Karena butuh Dites dulu Dipastikan software-nya Gak crash Dan segala macamnya Baru bisa dirilis Ya seperti kayak yang Parkir paralel inilah Gitu ya teman-teman ya Oke gitu ya teman-teman ya Nanti sampai di rumah Kita Praktekin Gimana caranya Nanti saya kasih lihat Gitu ya Oke Oke teman-teman Kita baru sampai rumah Saya mau ngasih tau ya Bagaimana cara Untuk Fitur baru Yang Baru disematkan Di Omoda E5 Buat parkir paralel Gitu ya Pertama-tama teman-teman Dari depan sini Bisa langsung masuk ke Vehicle ya nih ya Lambang mobil ini Teman-teman bisa ketik itu Langsung ke Pilihan ini teman-teman Ke vehicle setting Ya Vehicle setting Nah disini ada nih Disini ada easy moving mode Teman-teman ya Nah easy moving mode itu Teman-teman aktif ini Gitu ya Jadi caranya teman-teman Aktifin itu Itu untuk Apa Untuk Parkir paralel Jadi gimana caranya Teman-teman harus Kondisi mobil Dalam keadaan P Seperti ini Kondisi parking Setelah itu injek rem ya Oke Rem sudah saya injek Nah setelah itu Teman-teman aktifin ini Easy moving mode Oke Nah seperti itu Nah dia otomatis Langsung jadi netral Teman-teman tuh Lihat Jadi dengan Dengan Kita aktifkan Easy moving mode nya Otomatis Tadinya parking jadi netral Tuh Begitu ya Nah setelah itu Teman-teman gimana caranya Setelah itu Teman-teman bisa Matikan ini Matikan mobil nya Lihat sini ya Power off Nah ini tinggal klik Langsung confirm Nah begitu ya teman-teman ya Kita sekarang Coba kunci dari luar Yuk pakai remote yuk Oke teman-teman Tadi kan udah Kita matiin mobilnya Dalam kan Sekarang tinggal tutup pintunya aja Jangan lupa di kunci mobilnya Kita kunci ya Oke Nah sekarang kita coba dorong ya Teman-teman bisa perhatiin Ini kalau saya dorong Mobilnya Dari depan sini deh Saya dorong ya Nah lihat tuh Dia bisa didorong sekarang teman-teman Tuh Bandung muter ya Karena turunan Jadi begitu ya teman-teman ya Sekarang bisa kita dorong Kita majuin Belakang Kita mundurin tuh Nah Tuh Maju ya Jadi gitu ya Simple ya Alhamdulillah Cherry udah di Di Apa ya Di Kabulin nih Permintaan kita Untuk Nambahin fitur Di Omoda E5 Supaya bisa Ada menu parking Paralel Teman-teman Oke gitu ya teman-teman ya Sekian dari Kita Sampai ketemu lagi Di vlog kita berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye